untuk disini mungkin gua gak akan bahas banyak tentang build sukros karena untuk sukros sendiri karakter gampang dibuat menurut gua mungkin gua akan bahas sedikit tentang kitnya sukros tapi sebelum itu untuk build sukros sendiri ini bahwa statusnya begini ke-5-1000 kalian usah mikirin attack critical rate ataupun critical damage yang penting em kalian 900-an itu udah bagus dengan er 160 full em nih gua atau kenapa bisa ada yang mau burus disini yang penting kalian bikinnya full em dari senjata ataupun weapon semua itu full em menurut gua itu wajib em semua sih kalau kalian build yang lain agak aneh karena sukros sendiri punya nanti kitnya akan gua bahas untuk disini gua pakai yang lain menurut gua gak ada lagi untuk menggantinya disini untuk status kalian carinya ke angka ke er jadi gericas kalau kalian punya cr atau cdm ya hoki-hoki apa bagus-bagus aja kalau kalian dapat kalau enggak ada masalah yang penting er sama em-nya em er toksannya tetep em nyarinya er ini pun juga sama karena sini gua nggak ada ir ya gua carinya teksan sama cdcdm juga sama im nyari air karena sukros ini ini adalah sebuah karakter support bateri dengan swore untuk elemental risk menurut gua untuk enegri chest di angka seratus empat bulan udah cukup tapi disini gua bikin 160 biar enak aja untuk rotasi gua yes untuk elemental mastery sendiri diusahakan di angka 800 minimal kalau kalian dia bawa 800 menurut gua sepuluh sukar untuk sepuluh sukar untuk sepuluh sukar untuk sepuluh sukar itu lebih bagus tapi menurut gua mustahil karena kalian pasti pakai B4 untuk wiponnya kalau mungkin kalian pakai wipon B5 yang nahida untuk em-nya sama sukar harusnya em mungkin ini bisa tembus 1k cuman apakan kalian sayang senjata B5 untuk dipakaikan ke sukros yang B4 juga enggak jadi maksimal udah 900 sana 900 lebih kalau kalian bisa tembus 1k untuk talentanya sendiri kitnya sendiri Hai kenapa kalian buat sukros ke em ya menurut gua orang udah pasti tahu lah untuk kalian semua yang nonton ini pasti udah tahu karena Hai ala metal mastery sukros itu dua sebanyak 20% akan Hai naik ke semua partai gitu Hai itu gede lho Hai meningkatkan seluruh elemental mastery sebanyak 20% dari elemental mastery nya sukros saat kalian pakai skill Hai dan menurut gua Hai eskel atau ulti ini menurut gua sangat sangat berguna untuk reaksi untuk main-main reaksi apalagi dia anemo juga bisa nge-swirl untuk gameplaynya sebenarnya 11-12 sama kazuha kalian bisa cek di sebelah kanan ini nanti gua ada taruh video tentang kazuha untuk cara kerja Hai cara kerja swol dan juga ya kurang lebih gameplaynya sama kaya kazuha lah jadi gua gak akan panjang lebar di sini juga sukros Hai dapat misalnya kalian soal dapat dalam mental mastery sebesar 50 selama 8 detik 8 detik Hai dan ini untuk telannya sendiri itu berguna banget misalnya nge-boosting DPS kalian kalian soal pakai skill plus wall terus Hai tipe elemen yang sama jadi elemen yang kalian soal itu akan dapat 50 m dan itu gede banget loh belum termasuk dari efek telannya yang ini yang naik 20% dari sukros itu sendiri nih gitu jadi 20% misal kalian anggap 1k Hai 1k berarti kalau 20% nya 200 gede loh Hai 200 IM secara gratis Hai 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 wow gede banget 200 IM anggap 1k berarti kalau 20% nya 200 seperti 200 IM sharing IM 200 tambah Hai kata list konfusion berarti 250 IM secara gratis hai 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 udah ya sesimpel itu sih untuk buli sukros yang penting kalian buli IM Hai jangan lupa untuk energi recharge nya juga karena sukros walaupun dia karakter bateri untuk hanya tetap dia butuh energi recharge terus gue saranin ya di atas 140 atau 140 juga udah cukup untuk sukros sendiri sini gua pakai Kakak 160 hai 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 semuanya ada yang ini sih Hai nggak ada sesuatu yang spesial sama sukros kurang lebih 11-12 sama kazuha cuma kalau untuk kazuha lebih lebih bagus karena kontrol dia Hai lebih ibaratnya lebih mana ya lebih gampang lah dibandingkan sukros yang Hai kadang kontrol dari ulti dia atau skill dia tuh kayak kurang narik aja gitu dibanding kazuha yang benar-benar narik banget sesimpel itu kalau kalian buat sukros enggak ada yang aneh-aneh untuk karka wiponnya atau Hai artefaknya yang penting wipon em cari suptatus em Hai pasti adalah kalian sacrificial karkun nggak mungkin nggak ada Atau misalnya kalian nggak ada pun ya paling bikin kraft mapamer im juga walaupun sebenarnya imnya kecil tapi dari sini tetep kalian beli aja oke kraft aja untuk ya sampai kalian dapet sacrificial karkun ya kalian pakai ini aja dulu parer udah the best option Hai untuk artefaknya ya Vividencent VVM segampangnya Hai dan untuk timkomnya sukros sendiri sebenarnya enggak terlalu susah Hai sukros eh ibarat dia karakter yang ikanai yang resist elemen dari DPS kalian jadi ya kalian tinggal bawa ke timkom eh DPS nya di log untuk Vapores bisa atau ke Xiao bisa sebagai baterai atau Hai main ke timkomnya redan shogun buat nge-swirl si elektron juga oke-oke aja atau main Hai main timkom frisk Hai pertiga new Hai toh ayaka Hai oke-oke aja ke Particile juga bagus atau yang paling ngeternya itu timkom tazer Hai tazer yang isinya cukros Hai singkir Hai kalau nggak salah gua official ya sama bedo mana sih salah Hai bedo bedo-bedo mana bedo untuk timkom ini juga bagus cuma gue dari awal main sampai sekarang pun gue belum pernah nyoba timkom taser lebih sukros karena kalian lihat sendiri bedo gue masih level 60 ya karena sukros gue ya gue gak butuh terlalu butuh timkom taser karena ya kalau misalnya sendiri karakter DPS gua ada banyak sih jadi antar perlu gak perlu gua bikin pake timkom taser nanti mungkin gua akan coba di spiral abis atau apapun nanti gua akan cobalah gua akan buat video nya terus kalian masukin ke tim ayatuh juga bisa ke tim yamiko sebagai code kontrol juga bisa fleksibel lah yang penting sukros ini tugasnya nge-sure elemen res kalian bawa ke party apapun bisa atau kalian mau jadikan dia baterai kayak siao untuk baterai siao juga bisa atau kalian jadikan support kayak code kontrol untuk main di tim fiscom juga bisa gampang lah kalau untuk sukros kalian mau bawa kemana pun bisa karena ya saking bergunanya sukros itu di tim party itu pasti jadi bahan rebutan apalagi di spiral abis ya kalian mungkin kalau tidak punya kazuha bakal bingung ya ini sukros mau taruh di tim mana nih satu atau dua nih kalau bawa ke tim satu tim dua gak ada code kontrol misalnya kalian gak punya kazuha ataupun venti gitu pastilah jadi rebutan gitu karena saking bergunanya sukros ya begitulah nah itu tadi adalah saran gua untuk tim kom partinya sukros nah mungkin di akhir video nanti gua akan menampilkan gameplay sukros gua gak gameplay sukros juga juga sih maksudnya cara kerja sukros di tim party dilok yang akan gua bawa nanti di spiral abis semoga ya untuk video ini akan berguna buat kalian yang enggak belum ngebuild sukros atau apapun ya karena sukros itu harusnya karakter yang wajib kalian build walaupun kalian berumah ini tuh kayak berguna banget oke untuk videonya sampai sini dulu silahkan ditonton untuk di gameplay sukros di spiral abis dipercaya diруг Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton